Setelah jalan, kemudian dia berhenti, kemudian starter lagi, starter agak panjang. Tapi kalau awal hidup, aman ya? Aman. Sobat otomotif dan Ahapedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya-jawab terbaru dari Ahapedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahapedia. Mas Ardi, kita punya program baru nih, mekanik 3 menit, menjawab keluhan Sobat Ahapedia yang sudah sangat banyak. Oh iya Pak, siap. Dan tidak enak kalau kita tidak menjawab ya. Jadi kita buat program baru, mekanik 3 menit, di mana Mas Ardi akan menjawab semaksimal mungkin. Mas Ardi, kita ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mobil saat parkir, mesin susah hidup. Setiap pagi normal, kalau jarak jauh, mesin aman. Setiap dimatikan beberapa saat, susah hidup. Nah, ini gimana nih Mas? Jadi saat awal atau setelah jalan, berarti ini ya. Setelah jalan, kemudian dia berhenti. Dan starter lagi, starter agak panjang. Tapi kalau awal hidup, aman ya? Aman, hidup. Mobil masih hidup. Nah, ini kasus baru. Jadi kemungkinan besar yang kalau udah kayak gini, Pak. Pertama, mobil apakah pernah di overhaul sebelumnya? Pernah dipongkar atau enggak? Kalau misalnya dia pernah dipongkar, perhatikan gasket silinder head-nya. Gasket silinder head-nya dia ini berupa original atau enggak? Bisa jadi gasket-nya dia enggak ori. Sehingga ketika dia setelah perjalanan cukup jauh, Itu kan panas. Nah, ketika dia panas, kemudian mesin dimatikan, Di sana masih ada uap dari water jacket yang ada di sekelilingnya. Kemudian nanti ketika dia starter lagi, Karena ada uapnya, Itu kan dia ini, Uapnya belum hilang sepenuhnya. Sehingga pembakarannya jadi susah. Betul. Itu pertama. Terus yang kedua, cek pompa bensinnya. Nah, pompa bensin mungkin dia bisa jadi lemah. Jadi ketika dia habis dipakai untuk perjalanan jauh, Maka dia ketika dimatikan, Pada saat itu juga dia tidak kunjung langsung nyala. Itu. Kemudian atau bisa jadi di bagian pompa bensinnya ada regulator. Nah, regulatornya ini apabila dia mengalami kerusakan, Tentu dia startarnya menjadi sulit hidup. Kemudian perhatikan juga di elektrikalnya. Misalnya kayak sensor pengapian. Sensor pengapian kan ada dua pak. Ada di camshaft position, Ada crankshaft position. Betul, yang bawah. Itu biasanya kalau mobil, Ketika dia cek HPnya udah semi mati, Itu ketika mobil kondisi panas, Itu sulit starter. Itu juga bisa. Tapi kalau untuk cek HP, Biasanya tanda-tandanya mesin mati sendiri. Oh iya. Nah, tapi kalau ini, Yang tidak ada masalah, Itu tidak ada salahnya di cek. Cek. Jadi ada beberapa item itu tadi yang harus di cek. Seperti itu Pak Topik. Oke, terima kasih Pak Jardi. Terima kasih balik Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.